Sebuah gudang tiga lantai bersama dengan rumah permukiman warga di Wadijilu, Lebanon, hancur total. Jatempur Israel melancarkan serangan yang menargetkan bangunan itu pada Kamis 6 Juni 2024. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Sementara itu, sejumlah warga yang mengalami luka-luka sudah mendapatkan pengebatan yang dibutuhkan. Israel telah melancarkan beberapa serangan yang menghantam hampir 12 kota perbatasan yang berbeda. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan, serangan itu terjadi di sebuah rumah tak berpenghuni dan menyebabkan kerusakan pada puluhan rumah serta infrastruktur kota termasuk gedung peralatan kebersihan. Namun, Hispuloh membantah tudingan bahwa bangunan yang diserang bukanlah gudang senjata. Hassan Isedin, seorang anggota parlemen Lebanon dari Hispuloh dilaporkan telah mengunjungi lokasi kejadian pada hari Kamis. Yang tepatit yang disperlukan bahwa bangunan Kia, dia kelar andat-hahir husus berita dia berhamping ke tempsut. Sebab itu, kita berkata, jika kita mempercayai bahwa pembunyian tersebut, kita berkata, kita berkata. Tembakan Israel telah menewaskan lebih dari 400 orang di Lebanon. Sebagian besar dari mereka adalah para militer, namun juga mencakup lebih dari 70 warga sipil dan non-kombatan. Pertempuran itu telah membuat puluhan ribu orang mengungsi di kedua sisi perbatasan Israel-Lebanon dan memicu kekhawatiran perang yang lebih luas. Terima kasih telah menonton!